kalian ambil ke kanan sampai sini jangan lurus lurus ke arah bukit pelangi guys arak setul oke ini kita udah masuk di jalan terobosan namanya lihat guys pemandangannya wuhuu gokel wih orang kaya sekarang mobil-mobil mewah disini guys ini yang udah paham ya ternyata mereka tahu juga nih jalan anti macet nah kalau kalian udah menemukan kali ini guys hati-hati ini ya di depan ini kita nemukan pertigaan untuk menuju ke humaira kopi jadi kalian jangan ke kanan ini ya itu kalau ke kanan ke arah pasar sisarwa kita ke kiri guys nah ini ngikutin mobil nih guys jangan lupa ya saya saya ulangin lagi rute ini sekarang udah mulus ya lubang-lubang yang tadinya mengganggu perjalanan kalian nih di depan sini tadinya luar biasa parah banget lebih tepatnya nih di depan Gunung Gelis camping ya ini sekarang bener-bener udah lapi ditutup pakai aspal pokoknya ngacir dah jadi kalau dari di arah puncak pulang malam asik aja udah nggak khawatir lagi bingung Wah jangan nyala bang nih apalagi motornya lampunya ini udah kayak lilin ya kurang terang Bang jadi kalau lampu kurang terang kan begitu kalau pulang pulang malam menghawatirkan Oke guys ini kayaknya kita sampai disini ya kita ambil ke kiri karena kita enggak lewat Simpang Gadok tuh kalau Simpang Gadok tuh yang lurus ya dari kitnya ini kan kita keluar dari Sumarekon nih jadi kalau kalian mau ke Simpang Gadok lurus nah di video kali ini saya mau ngajak kalian ya kita ambil ke kiri sini ya arah yang keluar dari bukit pelangi kita mau keluar jalan terobosan Oke guys nih kita ambil ke kiri jadi arah balik ya Uh sabar Pak Nah ini ya jadi ini arah balik nih arah pulang kalau kalian dari Jalan Simpang Gadok mau ke bukit pelangi nah ini ya saya mau ngajakin kalian lewat jalan terobosan barangkali teman-teman kita belum ada yang tahu ya apa sih jalan terobosan karena emang betul namanya jalan terobosan nah ini ya ciri-cirinya kalian ambil ke kanan sampai sini jangan lurus lurus ke arah bukit pelangi guys arah setul Oke ini kita udah masuk di jalan terobosan namanya lewat dalam ya kalau kalian mau ke arah puncak sangat rekomendasi apalagi kalau kalian misalnya khawatir ya Wah nih kalau puncak macet parah ya gimana nih terutama yang mobil lah kalau motor kan masih bisa meliuk-liuk tuh di jalan rei puncak nah disarankan lewat sini ini guys kita lewat jalan terobosan Oke pokoknya dari jalan ini kalian ngikutin jalan ini aja jadi seperti ini guys jalannya Alhamdulillah bagus terus jarang ada kendaraan yang lewat wu partnya kalau malam sepi Bang Heru ya kalau malam ya dilihat jamnya juga kalau misalnya jamnya masih jam 7 jam 8 ya masih rame kalau udah jam 10 ya jangan lewat sini lah sepi nih yang ngeri aja gitu atau ada yang iseng begal segala macam ya Hai nih pesantren Inggris nih mungkin gurunya Inggris apa yang punya orang Inggris atau memang pesantren itu wajib berbahasa Inggris kali ya Oke tagaskan ya Hai jadi rutenya itu kayak gini guys Hai eh ya baguslah uh pohon bambu diroboin kenapa itu mau bikin pagar apa Oh iya kalian mau bikin gapura ya buat Agustus dan bentar lagi kan bulan Agustus nah disini kalau nggak salah dah makam keramat ini di sebelah kiri dia buat ziara nih nah ini nih Hai tuh buat yang mau ziara Oh salah guys ternyata yang ini nih 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 ya makam nih kanjeng R R2 Raden Aryabaya up PT Udut Oke langsung gas kan ya ini kayaknya pasar-pasar dadakan apa nih ya nih banyak bambu-bambu ini kan biasanya buat orang-orang jualan guys jadi mohon maaf ya mungkin kalau video ini lumayan panjang ya mungkin nanti saya skip dikit-dikit lah jadi intinya kalau udah dari jalan terobosan ini kalian lurus aja kuni Bang to yip Oh tempat kopi guys buat buat santai buat nongkrong nongkrong Oke kita nunggu teman kita di belakang nih ya pondok sinarkasi koknya ngikutin aja ya ada tembok kayak tembok berlin nih guys nih ya ini juga salah satu rute alternatif menuju puncak anti macet tapi di video kali ini saya mau menonton kalian ya kita jalan-jalan virtual mau ke Humaira Kopi yang saat ini sedang hit di puncak ya atau Cisarwa Bogor Oke guys kita masih di jalan terobosan ya ini kayaknya kalau dilihat udah termasuk bagian atas ya karena disini kita bisa ngelihat piu-piu indah ya nah ini ada tembok tinggi ya ini kayaknya kalau di atas itu pila guys nah ini ada pertigaan tapi kita tetap lurus ya wuhh lihat ya era puncak tuh terlihat jelas lihat guys pemandangannya wuhuu gokel wih orang-orang kaya sekarang mobil-mobil mewah lihat sini guys ini yang udah paham ya ternyata mereka tahu juga nih jalan anti macet lewat jalan terobosan nah ini ya sebagai ciri-ciri di sebelah kiri kita ada masjid berkubah warna hijau Hai ini sebagai patokan aja guys Oh ini namanya Majid Silaturahim posilta pondok gede eh ini turunan ya tapi enggak terlalu curam terpersona lihat padi jadi ingat jalan-jalan ke Bukur Barat Oke guys saya berhenti sebentar saya udah melihat padi persawahan gitu ya entah kenapa kayaknya indah indah banget gitu guys jadi inilah ya sekali lagi rangkaian perjalanan kita ya mengajak teman-teman menuju ke Humaira kopi via jalan terobosan nah ini ya sampai di sini kalian ketemu Gapura nih warna merah-putih nah sekalian nunjukin temen-temen ya ini saya berhenti sebentar guys nah ini ada turunan ya itu dari arah Bojongkoneng guys saya kalau kalian misalnya dari arah Bojongkoneng keluarnya disini nih jadi ya rute menuju ke arah puncaknya sebenarnya banyak ya kita cuman nunjukin teman-teman aja kadangkali nanti kalau sandainya situasi macet ya bisa kalian opsinya lewat jalan ini oke guys ini kita gaskin ya sampai disini kita ketemu pertigaan nih jangan ke kanan ya kita lurus aja nah ini ya itu kalau ke kanan luarnya bisa ke dekat cimori guys tapi kita ngantar kalian ya pokoknya ke Humaira kopi ini lewat dalam biar teman-teman tuh dapat opsi ya pilihan banyak jalan gitu oke guys kita melintasi tembok lagi nih panjang saya kurang tahu ya kiri kanannya apaan mungkin sih itu ya biasanya pila guys makanya dikasih tembok nih panjang karena kalau udah masuk di daerah Mega Mendung ini udah mulai banyak pila ya kalian bisa lihat ya oke disini kita ambil ke kanan sedikit ya uh ini pila yes disewakan bentuknya kayak rumah gitu ternyata pila pokoknya ngikutin jalan ini aja ya nanti kita di atas ketemu pila bengkok kenapa disebut pila bengkok Bang Heru saya kurang tahu juga ya orang namanya pila bengkok nah pila bengkok tuh kalau nggak salah ada di sebelah kiri nah itu ada mobil putih ya nah itu jalan masuk ke arah pila bengkok kalau nggak salah saya gitu pila bengkok nih sebelah kiri sini nih guys saya aja waktu itu penasaran apa ya kok kenapa disebut dengan pila bengkok gitu oh ini kayaknya nih guys nih ya masuk ke arah pila bengkok nih disini banyak polisi tidur guys malu namanya juga jalan kampung ya biasanya kalau polisi tidur itu identik jalan yang rawan curahan mor ini sengaja ya biar orang-orang nggak ngebut-ngebut gitu nah ini ada The House ini ya belah kiri pila guys nah sampai sini guys kita ambil ke kanan dikit ya oke jadi misalnya kalau kalian mau ke arah puncak ini rekomendasi ya kalau jalan raya puncak tuh macet parah gitu silahkan kalian ngikutin jalan ini walaupun jalannya mungkin agak sedikit muter-muter ya secara gitu cuman kan nyaman aja ya kayak gini aja nih kita nggak pernah berhenti-henti motor mungkin secara durasi lewat simpang gadok ke puncak lebih cepat cuma kalau macet kan puyeng juga kadang-kadang apalagi yang bawa mobil itu kurang disarankan mendingan lewat sini ya kayak gini jalannya asik nih oke guys jagaskan rose nah disini biasanya suka dipakai buat camping nih guys terus saya suka penasaran ya bangunannya itu kayak bangunan Belanda ini namanya Wisma Barata tuh bangun-bangunannya itu kayak bangun-bangun Belanda zaman dulu namanya Wisma Barata nih di dekat ini nih angkatan laut nih Wisma TNI guys nah ini jalannya udah dicor ya sekitar satu tahun yang lalu dulu sempat rusak juga disini oke guys kita terus kasihkan ya ini di depannya ciri-ciri ada pohon rimbun ya wih sekarang udah dipotong guys tadinya rimbun banget nah ini di ujung ya sebagai ciri-ciri kita ketemu rumah warna oren tuh ya ini ada Tugu nih Tugunya Tugu Kurma apa Tugu Kelapa Sawit nah ini kita sampai di pertigaan ini guys ini pertigaan apa namanya disini ya saya sering banget lewat sini nah misalnya kalau kalian mau ke puncak Cimori lewat ke kanan ya tapi nanti kita ambil ke kiri nih guys menonton kalian ya ke Humaira Kopi oke guys ini Brovian udah ada di depan dan juga jalan-jalan ofensial jadi jangan lupa sampai sini kita ambil ke kiri ya nah ini rute ke arah Curug Panjang guys mungkin kalian pernah denger ya atau pernah juga kesana inilah rute yang mau menuju ke arah Curug Panjang jadi kita pokoknya ngajak temen-temen ke arah Humaira Kopi ya yang ada di Cisarwa ini muter-muter nih tapi gak apa-apa ini nyaman ya suasana itu agak sepi gitu kita jadi enak aja ngejot gas motor kita nih guys ataupun mobil ya rindang kayak masuk hutan kota mantap oke guys sampai disini kita ambil ke kanan ya untuk menuju ke Humaira Kopi ini arah Garden Resort Hotel jangan lurus ya lurus ke arah Curug Panjang nah kayak gini nih guys jalannya akan anjak wuhuuu pas banget buat mobil atu enaknya lewat jalan ini kenapa guys? sepi jadi kalau kalian mau nyantai rekomendasi banget nih daripada kita lewat jalan Reh Puncak ya berjuben mobil segala macam wah pokoknya puyeng pada kita nah mendingan lewat sini nih oke guys jadi kita pokoknya terus lurus wuhuuu lihat tuh Puncak dan sekitarnya tuh terlihat jelas tuh view-viewnya gokel ini buat temen-temen yang hobi ya mencari view-view bagus lewat sini nah ini ya kita ambil ke kiri tuh kayaknya kalau lurus tadi ke arah Vila guys oke ini kita terus gas wih jalannya guys pas banget buat mobil atu makanya saya bilang rekomendasi nih kalau buat pemotor nah ini ada pertigaan lagi ya kalian jangan ke bawah pokoknya kalian lurus kiri nanjak nih jadi kayak gini-gini nih jalannya guys barangkali kalian ingin punya opsi banyak ya pilihan menuju ke arah Humaira maupun buncak ini makanya kita tuntun nih pila DD nih sebelah kanan DD ini ya my friend saya di depan nih jalan-jalan official dan juga PNTP 85 tuh ini pokoknya kalau lewat jalan ini kita lewat ini guys pila-pila ini pila sebelah kiri pokoknya kalau udah masuk daerah Mega Mendung nih wah banyak banget gila oke guys sampai disini nih ada ciri-cirinya warung nih ya ini kita ambil ke kanan nih ada Tugu Tekono di atas ya tuh kayaknya suruh bikin teh namanya di puncak terkenal teh nah ini ya rumah panggung sebagai ciri-cirinya ini jalan sempit banget Bang Heru kelihatannya iya ini pas banget buat satu mobil ya tapi bisa kalau kalian mau bawa mobil saya sih nyaranin rekomendasi kalau bawa motor ya jadi asik gitu oke guys ini sampai disini ya kita ke kanan kanan ya iya Cilember betul tuh kata si Bapak ikut saya katanya dikirain kita nggak pernah lewat sini guys hehehe nih ada jemuran ya batu warna-warna sebagai ciri-ciri jadi ini kita pihak desa Cilember guys Cilember nanti kita melintasi sungai disini nih jembatan ya wuhh lihat guys jalannya pas banget satu mobil ini kalau yang baru bawa mobil belajar-belajar ngiri-ngiri sedap nih lewat Cilember nih wuhh ada bakso guys udah buka pagi hari ini udah hampir jam setengah 10 ya nah ini nih kita ketemu sungai biasanya sungainya bening nih lihat ya wuhh mau dibikin apa nih wuhh persiapan Agustus guys ini lihat ya berhenti sebentar wuhh lihat ya kalau daerah Cilember nih sungainya bening berbatu ya mantap dah ini kita melintasi SD Negeri Cilember 01 kalian jangan masuk ya ntar kalian suruh ngapal ini tuh ntar ini Budi ini Bapak Budi hehehe dilihat guys masalah jalannya sempit banget tapi jangan khawatir ya pas satu mobil doang kayaknya sih saya kurang merekomendasikan kalau temen bawa mobil ya jalannya sempit tapi kalau kalian misalnya penasaran ya silahkan aja oke kita nanjak nah ini nanti guys di depan ini kita ketemu pertigaan ya jadi kita ke kiri arahnya kalau ke kanan tuh puter balik ini ya nah sampai disini nih kita ke kiri guys oke terima kasih pak ya ini oke ini kita udah masuk ke desa Cilember nih ini kalau kalian misalnya mau ke arah Curug Cibulau pilih air nah lewatnya rutin ini guys jadi opsi untuk menuju ke arah puncak tuh sebenarnya banyak ya apalagi temen-temen yang mungkin ya surat menyuratnya kurang lengkap ya sebenarnya nggak bagus juga buat contoh tapi kalau kalian nekat pingin ke puncak khawatir ya takut terjadi ganjil genap terus rahasia nah rekomendasi lah lewat jalan ini namanya juga kita lewat dalam lewat kampung ya tuh vila posil 3 tuh berarti kalau posil 3 ada posil 1 dan 2 nya vilanya ya pokoknya ikutin jalan ini aja guys jalan yang sangat rekomendasi ya buat temen-temen yang mau menuju ke arah puncak lewat dalam untuk menghindari ganjil genap macet rahasia pokoknya segala macem lah jalan ini sangat rekomendasi buat kalian lalui ataupun kalian mau santai ya kalau kalian misalnya pengen buru-buru ya lewat simpang gado gilin re puncak cuman kayak gitu ngeri aja ke jebak macet ya kalau lewat sini kan tau sendiri kita lewat dalam oke gaskan ya nih kayak gini nih suasananya guys boleh dibilang yang lewat cuman motor-motor kalaupun ada mobil ya nggak banyak gimana nggak nyaman nyaman lah asik gitu wuh wuh nah ini baru nih kita tunggu mobil disini nih oke guys lihat ya ini kalau ada mobil ya antri karena jalannya agak sempit ya buat kalian yang mau ke arah Curug Cibulau pilih air nah kalian ambil ke kiri nih ini jalan pesantren tapi kita lurus ya karena kita mau ke arah Jalan Raya Puncak nonton teman-teman ke arah kopi yang lagi hit eh kopi yang lagi hit tempat kopi yang lagi hit namanya Humaira oke guys disini nih banyak kondok santren ya nah kalau disini nih udah lah lumayan lebar ya jalannya dibanding tadi ini nanti kita masuk di desa Jogjog kan guys kalau disini sebutannya luar biasa ya kalau lewat dalam ini banyak banget pila guys disini nih hawanya sangat sejuk ya oke pokoknya kita lurus aja nah di ujung ini kita ketemu masjid ya ini kayaknya masih Jalember ya kayaknya sih belum desa Jogjog kan nah ini guys nah ini guys oh masjid Alhidayah kita bener-bener lewat perkampungan pokoknya wuuu untung jalannya asfalnya bagus oke oke gas kemang wuuu nih pila semua nih guys lihat ya oh oh ini kita udah mulai masuk di desa Jogjog kan guys setelah tadi kita dari Jalember ya ini ada welcome to pila jatimas hijau saya kirain pila hijau mungkin bisa jadi di dalam pilanya catnya warna hijau guys oke ini jelasnya jalannya bagus ya oke oke guys kita semakin dekat dengan Humaira Kopi nah di depan ini guys hati-hati ya kita ketemu pertigaan nah ini dia pertigaannya kalian jangan ke kanan nih kalau ke kanan keluar jalan Raya Puncak kita langsung lurus aja nih guys kita yang ke arah Cisarua nah ini ya ciri-cirinya seperti ini banyak orang-orang jualan disini ya wih kayaknya nyantung ngopi enak ya tapi berhubung kita mau ngopi di Humaira ya kita ngopi di Humaira aja lah nah Humaira itu nanti ada di atas situ guys keren dah view nya pokoknya cakep apalagi kalau datangnya udah sore hari mantep dah pokoknya gokil pokoknya CT light nya ini kayaknya anak buddha cari dana buat Agustus nih guys nih lihat ya bener-bener kita melewati perkampungan wuhh ini ada mobil nih dari tadi ya baru kali ini nih saya ngeliat mobil lewat sini nih plat B lagi wuhh ini orang-orang yang udah paham ya kalau yang udah paham kayak gitu guys malas lewat jalan Raya Puncak macet ya apalagi kalau buka tutup wuhh jadi suasana di desa Jogjokan kayak gini guys di Cisarua ya oke guys ini kita melintasi rest area ya di desa Jogjokan ini kita pernah sholat di situ ini pernah makan juga di sini nih ini kalau kalian mau makan nih ada warung nasi nih di sebelah kanan nih udah buka kayaknya rest area rest area jogjokan ayo bang oke guys setelah tadi di rest area ya nah ini kita ketemu jalan nih yang mau ke Arion KP ini kayaknya kesana tuh tapi kita lurus guys oh ini nih Arion KP guys saya kirain yang naik ke atas tadi ini nanti di ujung jalan ini kita ketemu pertigaan guys yang ada jembatannya ada sungainya jadi sekali lagi seperti ini ya suasana jalan lewat dalam ya hening agak sepi ya gak sepi-sepi banget sih ini Vila Devilly wukil keren banget vilanya gede banget guys dilihat ya nanjak kalau udah masuk di Cisarua nih awalnya sejuk banget oke guys pokok aja gaskan aja ngikutin jalan nih guys Vila tiada dipe wuh luar biasa ya kalau di daerah Cisarua nih Vila semua ini agak macet dikit nih guys karena ada mobil sih lewat di depan kita ya ini sebagai contoh aja ya kalau ada mobil kalau kalian bawa mobil ya lewat jok-jokan ini desa jok-jokan the 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 rain the rain saya kirain the rain hujan nah disini kita bisa ngeliat sawah guys setelah tadi kita ngeliat pemukiman rumah ya lumayan dah sekelumit bisa ngeliat sawah disini di bawahnya tuh air kali tuh guys oke guys disini ada pertigaan jangan ke kiri ya pokoknya kita lurus aja ngikutin jalan ini untuk menuju ke Humaira Kopi ini nanti di bawah sebagai ciri-ciri sebelah kanan kita nih air kali guys nah nemu lagi persawahan guys lihat ya jadi ternyata kali itu nggak jauh-jauh dari sawah ya wuuh saya cek dikit nah ini ada jembatan nih guys tuh sawah lagi pokoknya kalau ada air kali ada sawah ini lihat ya menunjukkan jalan ini sempit cuman pas banget satu mobil ingat guys kalau kalian bawa mobil ya nah ini nih guys yang saya bilang tuh kalinya tuh tuh ya belakangan nah kalau kalian udah menemukan kali ini guys hati-hati ya di depan ini kita nemukan pertigaan untuk menuju ke Humaira Kopi jadi kalian jangan ke kanan ini ya tuh kalau ke kanan ke arah pasar sisarua kita ke kiri guys nah ini ngikutin mobil nih guys oke lanjak jalannya tapi jalannya bagus guys nggak usah khawatir pokoknya intinya disini kita ngelewati banyak pila karena kalau udah di daerah sisarua batu layang ini hampir pila semua nih guys sepanjang jalan ini untungnya ya sekali lagi ya Alhamdulillah jalannya tuh bagus di jual coupling eksklusif widih mahalnya kayak apa kali ya kalau tempat-tempat strategis kayak gini nah ini ya sebagai ciri-ciri tuh kalian melintasi pila banyu biru hutunya menanjak bang Heru menanjak sih cuman nggak terlalu ekstrim kayak yang di puncak 2 ya yang banyak motor mobil yang nggak kuat menanjak tuh ditanyakan 2.000 ini menanjak lagi guys untung jalannya lumayan lebar ya aman 2 mobil lewat saya mau nyalip ini mobil ini nih SIGRA ini guys ada motor nggak oh ada oke bang sorry bang kita nyalip bang nah disini nih banyak orang-orang harap guys ini orang-orang harap nih beli tanah disini ya bikin pila oke kita terus gas kan liat ya mobil-mobil mewah nih lewat sini disini menjadi objek wisata banyak banget termasuk damar langit nah ini dulu yang membuat saya penasaran guys apaan gitu sekarang dibangun nih kayaknya sih pila nih guys oke lah pionya kebawah wih keren banget coba saya berhenti sebentar ya ngeliat wuh bener kalau dari atas tuh keren ya liat oke guys sampai disini ini kita ketemu pertigaan lagi untuk menuju ke Humaira Kopi jangan ke kanan ya kita lurus sedikit aja oh nunggu temen dulu di belakang nih si jalan-jalan official kayaknya di belakang ketinggalan ya oh mana nih beliau saya nunggu dulu guys oke guys di pertigaan ini ya kita nunggu jalan-jalan official hahaha nyasar dia di bawah alhamdulillah ini udah ketemu nih udah naik dah pasir oh iya kan saya udah berhenti di bawah iya saya bilang bukannya saya berhenti sebentar karena di pertigaan itu kan takut ada orang nyasar iya oke siap lanjut ya oke guys ini kita udah bergabung lagi ya bertiga jadi kayak gitu kalau kita seandainya temen kita ketinggalan kita harus nunggu ya oke sampai disini jangan lupa jangan ke kanan ya ini kalian naik sedikit tapi jangan lurus juga nih ambil ke kiri nih menuju ke Humaira maupun ke Damar Langit karena Humaira Kopi sama Damar Langit itu satu rute guys wah ini puncak Residen Hill nah ini ada pos ya kalian lewat aja oke guys terus gaskan ini kondisi jalannya kayak gini ya menuju ke Humaira Kopi nah ini namanya Ujung Rimba nih guys Ujung Rimba ini barangkali kalian mau nginap ya di Ujung Rimba nih masuk lihat sini nih jadi kalau seandainya mobil guys menuju ke Humaira maupun ke Damar Langit pas banget satu mobil apalagi tuh 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 mobilnya gede kayak gitu ya mobil apa namanya minibus jadi pas banget dikuasain dia semua jalan ya nih saking banyaknya air ngelucuk-ngelucuk nih pokoknya patokannya guys kalau kalian mau ke Humaira Kopi arahnya Damar Langit ya nah ini kan ada pertigaan kalian ambil ke kiri nih jangan lurus oke pokoknya ngikutin mobil nih ini ada dua kemungkinan mobil ini apakah mau ke Damar Langit atau mau ke Humaira Kopi nih guys wih jalannya nanjak lagi oke jadi kita santui aja karena kita buntutin mobil ya mau nyalip juga jalannya tempatnya agak kecil begini jadi kita nyantui aja laginya udah deket kok tinggal di ujung ini doangnya kita udah sampai ke Humaira nah ini ya kalian menemukan jembatan ini kayaknya terminalnya APP nih kalau kalian mau oprut-oprutan ya tuh ya test campnya ada warung ya kalau kalian mau beli rokok mau beli minum-minuman ya karena di Humaira itu guys gak boleh bawa makanan jadi suasana seperti ini ya guys sekali lagi ya menuju ke Humaira Kopi dan juga Damar Langit oke guys jalannya sendiri menikung jadi kenapa kita nyantui karena kita buntutin mobil ini ya nah di ujung ini guys kita menemukan pertigaan jadi antara Damar Langit dan Humaira Kopi nah ini ya tuh bener guys orang-orang pada mau ke Humaira Kopi tuh kecuali mobil ini kayaknya ke Damar Langit kali tuh Damar Langit tuh tempat camping tuh tuh Humaira ya jangan lupa sampai disini ambil ke kiri oke guys ini kita udah masuk ya ke Humaira Kopi yang lagi hit guys di puncak ya buat kalian yang belum kesini silahkan kesini kalau kalian masih penasaran ya lewat rute nah ada di video saya nah ini ya ciri-cirinya ada pintu gerbang masuk ini kayaknya poskuriti dia ini kita udah sampai ya di area udah Humaira Kopi lakir motor mobil katanya kemulagi kita motor bisa di atas kalau hari libur di bawah oh hari libur di bawah beruntung banget berarti saya kemarin disana iya ini ketemu lagi sama abangnya udah mampir di youtube saya udah hahaha hahaha siap nah tiga motor bayar langsung bayar langsung berapa 9 ribu kalau hari biasa kalau hari biasa kita di atas di atas ini sama disana ya iya kalau hari hari di bawah ini iya oke nih semua dah biarin oke siap-siap jadi kalau nitip helm nanti sana sana ya ada tangannya oke siap-siap oke guys ini informasi ya karena kemarin di video saya sehat hari Jumat berarti kalau weekend motor di bawah ya di bawah oke siap oke guys ini kita ngelihat ya oh sini nih area parkir motor wiii sendok sini aja nih guys wiii mantap sampai kita guys nah di video kita kemarin kita parkir motor tuh disitu tuh di atas ya oh lihat tuh parkiran sampai penuh ini kalau tempat yang lagi hit kayak gini nih guys oke Alhamdulillah ya kita sudah sampai di Humaira Kopi